Selamat pagi bagi Amang Inang, warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun berada. Kita jumpa pada hari 133 2022. Sebelum memulai karya kita hari ini, marilah kita mohon hikmat dan bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memilih hara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saya akan membaca firman Tuhan yang akan menjadi bahan renungan kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Wahyu, fasal 11, ayat yang ke-15. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sang kakalanya dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan dia yang diurapinya dan ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Amin. Yang berbahagialah mereka yang mendengar serta memilih hara kebenaran firman Tuhan. Renungan hari ini bertemakan Tuhan Yesus memerintah sebagai raja. Tuhan Yesus memerintah sebagai raja. Jika kita mendalami nasa hari ini, kemungkinan kita mengalami kesulitan untuk memahaminya. Mengapa? Karena kita akan menemukan seolah-olah ada dua persona atau pribadi, yakni Tuhan Yesus Kristus sebagai pribadi yang pertama dan dia yang diurapinya sebagai pribadi yang kedua. Jika kita tidak teliti membaca, maka seakan-akan pribadi kedua inilah pribadi yang diurapi oleh pribadi yang pertama, yaitu Yesus Kristus. Lalu siapakah pribadi yang kedua ini? Siapakah dari kedua pribadi ini yang dikatakan akan memerintah sampai selama-lamanya? Ini menjadi kebingungan dalam memahami teks ini. Tetapi jika kita memerhatikan secara mendalam dalam bahasa aslinya, maka kita tidak menemukan kata yang diurapi atau pengurapan. Kata yang digunakan adalah kata Kristu. Dari kata Kristus, yang artinya Kristus atau Mesias. Memang kata Mesias sering bermakna yang diurapi. Namun dengan melihat bahasa aslinya, kita akan tahu bahwa sebenarnya ayat 15 ini berbicara mengenai pribadi yang sama. Bukan dua pribadi yang berbeda. Tetapi kita akan melihat bahwa pribadi Kristus dan yang diurapi itu adalah sama. Karena kurios Tuhan dan Kristus Mesias adalah sama-sama diurapi oleh Bapak. Memang pada umumnya kata Kristus diterjemahkan sebagai Kristus. Namun dalam beberapa ayat, termasuk dalam nas hari ini, kata Kristus diterjemahkan yang diurapi. Tentu kita dapat memahami bahwa kemungkinan karena ada satu ayat yang digunakan kata kurios, lalu ada lagi kata Kristus. Sehingga penerjemah memberikan tambahan penjelasan untuk kata Kristus adalah orang yang diurapi. Itulah yang ditulis dalam nas hari ini. Padahal yang diurapi dari Kristus adalah sama, pribadi yang sama. Namun kita juga melihat ada ayat-ayat lain yang menggunakan kata kurios dan Kristus tetapi diterjemahkan sama. Yaitu Kristus dan Tuhan. Misalnya nanti kita bisa cek itu dalam kisah Rasul 2 ayat 36. Tetapi ini penting, entah bagaimanapun terjemahannya. Saya ulangi, entah bagaimanapun terjemahannya. Yang penting bagi kita ialah bahwa memahami pribadi Tuhan dan Mesias, yaitu yang diurapi, sebenarnya adalah pribadi yang sama, yaitu pribadi Yesus Kristus sebagai anak Allah. Saya ulangi, entah bagaimanapun terjemahannya, tetapi bagi kita, pribadi Tuhan Yesus dan Mesias yang diurapi tadi adalah pribadi yang sama, yaitu pribadi Yesus Kristus sebagai anak Allah. Memang menjadi pertanyaan juga bagi kita sekarang, bukankah Tuhan Yesus memang sudah memerintah sebagai Raja sejak dahulu kala? Betul. Namun semenjak pemberontakan Lucifer dan juga kejatuhan manusia ke dalam dosa, maka dunia telah berada dalam genggaman dan kuasa Lucifer atau Iblis. Tidak heran bila Iblis berani menawarkan dunia dan segala isinya, serta segala keindahannya kepada Tuhan Yesus, tetap kala ia dicobai di Padanggurun. Di Matius 4 ayat 8-9. Nah, perhatikan bahwa Tuhan Yesus tidak menghardik Iblis dan berkata, kamu tidak berhak atas kerajaan dunia. Itu artinya memang sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, dunia ini di bawah kuasa Iblis. Manusia disetting oleh Iblis untuk hidupnya nyaman di dunia ini dengan segala kelimpahan, kemewahan dan keindahan supaya kita lupa akan Tuhan. Tetapi ini catat penting, sejak Yesus mati dan bangkit, seulangi sejak Yesus mati dan bangkit, kuasa Iblis dikalahkan. Artinya sejak itu Iblis tidak lagi menguasai dunia, tetapi yang menguasai dunia dan segala isinya ialah Yesus. Yesus kembali memegang kendali atas pemerintahan dunia ini. Tentu Tuhan Yesus adalah Raja yang memerintah dalam kerajaan Allah. Namun kematian dan kebangkitannya menjadi bukti bahwa dunia ini kembali berada dalam pemerintahan Allah atau menjadi bagian dari kerajaan Allah kembali. Inilah yang dimaksud dengan kalimat yang umum kita dengar, Iblis telah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Iblis telah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Nah kita atanya yang sempurna hingga mati di kayu salib membuat kemenangan atas kuasa Iblis di dunia ini. Jadi Iblis telah lagi berkuasa di dunia ini, tetapi yang berkuasa di dunia ini ialah Yesus yang diorapi itu. Nah sejak kematian dan kebangkitan Yesus, dunia ini dalam pemerintahan Allah secara mutlak sampai kekal. Dan kekal selama-lamanya. Nah sejak saat itu Tuhan pun men-setting dunia ini pada masa yang akan semakin sukar mengakhiri, akhir jauh. Memang kondisi itu harus terjadi karena sesungguhnya Tuhan akan melenyap ke langit dan bumi yang ada sekarang ini dan akan menyediakan suatu langit dan bumi yang baru bagi orang-orang benar. Jadi segala macam pergolakan dunia, perang, wabah, penyakit termasuk pandemi covid, corona, resesi ekonomi, kondisi-kondisi sulit yang lainnya harus kita pandang sebagai peringatan Tuhan. Sebagai apa? Peringatan Tuhan kepada manusia bahwa dunia ini akan apa? Akan berakhir. Namun Tuhan akan menyiapkan suatu dunia yang baru, yang kekal. Di mana tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi gertak gigi dan tangis di sana. Namun tentu orang-orang benar sajalah yang diperkenankan masuk ke dalam dunia yang akan datang itu. Kedatangan Allah dalam dunia ini tentu disambut dengan sukacita oleh orang-orang benar. Dikatakan bahwa hamba-hamba Tuhan para nabi, orang kudus dan semua orang takut akan Tuhan akan bersukacita menerima upahnya. Nah dalam hal ini kalau kita lihat teks hari ini jelaslah bahwa pengurapan Allah erat kaitannya dengan pemerintahan Allah. Yesus Kristus sebagai Mesias yang diurapi adalah pribadi yang berhak memerintah dalam kerajaan Allah sampai kekal sampai selama-lamanya. Nah jika dikaitkan dengan pengurapan yang diberikan Allah Bapak kepada orang percaya, maka hal itu dapat diartikan sebagai hak untuk memerintah dalam kerajaan Allah. Tentu tingkatan pemerintahan kita pasti berbeda dengan pemerintahan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memerintah sebagai Raja. Sementara kita berada di sekitar Yesus, kita mungkin sebagai hulu balang sang Raja. Itu nanti bisa dicatat dalam 2 Timotius 2.12, kita menjadi hulu balang sang Raja. Nah kalau kita menjadi hulu balang sang Raja, berarti kita sama-sama memerintah bersama Tuhan Yesus Kristus di dunia ini dan di akhirat nanti. Nah karena itu adalah suatu kehormatan, saya ulangi, adalah suatu kehormatan yang luar biasa tinggi jika kita bisa memerintah bersama-sama dengan sang Raja Agung dalam kerajaan yang kekal itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur karena firman muhar ini memberi kami kepastian bahwa Yesus yang diurapi itu menjadi Raja yang kekal, yang memerintah atas dunia ini, mengalahkan kuasa iblis. Dia melalui kematian dan kebangkitannya, menggantikan kuasa iblis atas dunia dan menjadikan Kristus menjadi Raja atas segala Raja, kekal sampai kekal. Terpuji lingkau Bapak, jika kami menjadi bagian dari pemerintahannya, menjadi hulu balang Kristus, kiranya itu menjadi kehormatan tertinggi bagi kami untuk menjadi alat Kristus untuk memerintah bersamanya. Terpuji lingkau Bapak demi Kristus Yesus. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan, tetap jaga kesehatan dengan prokes, dengan memakai masker, jaga jarak dan sering cuci tangan. Tuhan memberkati. Horas, horas, horas.